Intro Halo semuanya, para Wing Chun Lover yang ada di Indonesia dan di negara lain yang memahami bahasa Indonesia Ketemu lagi dengan saya dalam My WSL Wing Chun Journey Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa Maaf telat 1 menit karena tadi masih harus meeting dengan klien terlebih dahulu Jadi kali ini kita akan di live ini kita akan membahas sebuah tema yang dipastikan akan seru Tema ini adalah sebuah tema yang dimana bahasanya adalah ruhnya dalam Wing Chun Jadi kalau orang belajar Wing Chun dia harus bisa konsep ini Hari ini kita akan membahas tentang Qi Shao dalam Wing Chun Oke guys semuanya Jadi Qi Shao ini adalah sebuah konsep utama dalam Wing Chun Yang dimana memiliki tujuan untuk menjembatani antara konsep dasar yang kita latih Dengan bagaimana kita menggunakannya dalam pertarungan real Banyak orang sebenarnya yang menyalah artikan tentang Wing Chun atau tentang Qi Shao ini Yang dimana drillnya itu cuma kalau orang lihat cuma kayak muter-muter tangan seperti itu Dan memang kalau kita bertarung di jalanan atau fight ketika dibutuhkan Maka gak akan seperti Qi Shao guys bentuknya Jadi jangan dipikir kalau orang Wing Chun kalau fight itu gayanya kayak Qi Shao Itu sangat jauh sekali berbeda guys Dan pada live my WSL Wing Chun journey ini kita akan bahas kita akan kupas Mudah-mudahan waktunya cukup ya Tentang apa sih Qi Shao dalam Wing Chun dan bagaimana menggunakan Qi Shao itu dalam pertarungan Oke ya Kita mulai dari yang pertama Qi Shao Seperti biasa kita mulai dari etimologi bahasa Disebut dengan Qi Shao itu artinya adalah tangan yang menempel Sehingga dalam prakteknya Qi Shao itu adalah berlatih dengan cara menempelkan kedua tangan kita kepada tangan partner kita Atau lawan kita sama saja Sehingga ketika Qi Shao ini dilakukan kelihatannya itu seperti main-main guys Karena banyak orang yang sebenarnya tidak tahu sebenarnya bagaimana sih fungsi dan tujuan dari Qi Shao itu sendiri Ya selamat datang yang sudah bergabung Yang bergabung sudah beberapa tapi kok tidak kelihatan Jadi sebenarnya Qi Shao itu punya fungsi sendiri guys Qi Shao itu merupakan jembatan menuju pertarungan dalam Wing Chun Banyak orang bilang bahwa Qi Shao itu tujuannya adalah untuk melatih refleks Itu benar Ada juga mengatakan Qi Shao itu adalah untuk melatih kepekaan tangan Benar Namun sebenarnya itu bukan konsep utama dari Qi Shao Apa sih sebenarnya tujuan utama dari kita melakukan putar-putar tangan atau yang disebut dengan Qi Shao seperti ini Kalau orang melihat kan kalau orang bilang diri lain melihat Qi Shao itu aneh banget Itu pada latihan ngapain sih sebenarnya gitu kan Jadi Qi Shao itu fungsinya utamanya itu sebenarnya adalah untuk melatih struktur kita Oke bottom line nya seperti itu guys Maksudnya adalah gimana Qi Shao itu sebenarnya bukan cuma nempelin tangan guys Karena kedua tangan kita itu menempel dengan lawan Maka konsep Qi Shao ini digunakan dalam Wing Chun Untuk benar-benar menguji yang namanya struktur yang sudah kita latih selama bertahun-tahun dalam proses pembelajaran Wing Chun Sehingga Qi Shao ini Yang dilakukan adalah kita mengetes struktur kita Melalui tekanan yang kita berikan kepada tangan lawan Sehingga pada akhirnya kita bisa menguji struktur tangan kita Dan kita bisa menguji struktur lawan Kalau bahasa saya yang sering saya gunakan itu adalah Qi Shao itu adalah to test the structure Itu secara bottom line nya Nah kenapa sih kita harus test the structure gitu kan bahasanya Jadi ini kita masih bicara objektif bagi yang baru datang Jadi kenapa sih kita Qi Shao itu disebut testing the structure Karena yang pertama Saya masih ingat itu Sifu David pernah cerita sama saya bahwa To control your enemy Atau to control your opponent Untuk mengontrol lawan kita Yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri Sehingga keberhasilan kita dalam bertarung Itu sebenarnya bukan pada kelemahan lawan guys Keberhasilan kita dalam bertarung itu murni Ya sekali lagi Murni Itu karena kedisiplinan kita dalam menggunakan konsep Qi Shao yang kita latih Atau konsep Wing Chun yang kita miliki Ketika kita disiplin dengan menggunakan konsep Konsep Wing Chun yang sudah kita latih selama bertahun-tahun guys Maka yang terjadi adalah ketika kita bertarung Dan mendapat tekanan dari lawan Maka konsep ini tidak akan collapse Sebagian besar ya Serangan itu bisa masuk Itu jadi karena tangan kita atau badan kita ini collapse Sehingga pada akhirnya lawan mudah sekali menyerang kita Nah di Qi Shao ini kita belajar melatih struktur kita Jadi kalau orang bilang latihan Qi Shao itu ya muternya hanya ringan saja Justru itu salah sekali Ketika awal saya belajar oleh Sifu David Beliau ajarkan saya Qi Shao itu hanya bergerak dengan struktur yang benar Hanya itu Kondisinya ringan Namun untuk menyesuaikan struktur dalam kondisi konsep Wing Chun yang dinamis Setelah dirasa saya mampu Melakukan struktur itu dalam konsep yang dinamis Perlahan demi perlahan Tekanan dilakukan dalam proses Qi Shao Jadi Qi Shao itu tidak hanya latihan muter Kalau orang bilang Atau kalau bahasa kita pun Shao ya Jadi tidak hanya sekedar latihan muter Jadi dalam Qi Shao itu Itu ada tahapannya juga Sehingga setelah kita bisa memahami konsep Dan membenarkan bentuk struktur kita yang benar Dalam melakukan Qi Shao Baru setelah itu Seorang instruktur akan mencoba menekan struktur kita Untuk mengujikan apakah struktur kita tahan terhadap serangan atau tidak Jadi bagi orang yang strukturnya masih salah Biasanya yang terjadi adalah ketika ditekan Biasanya itu langsung terasa pegal Pegel itu bisa dibahu Pegel itu bisa disiku Atau bahkan collapse Atau bahkan collapse itu bisa di Badan sampai dengan ke samping Baru koneksi dan nyima Oke Mas Marufinus Jadi Ketika kita bicara tentang test the structure Setelah kita Dianggap itu mampu Membuat struktur yang benar Ketika hanya berputar biasa Baru setelah itu Kita diujikan dengan di press Jadi ketika kita berban Qi Shao seperti ini Itu struktur kita benar-benar diujikan Sehingga ditekan seperti apapun Itu Struktur kita tidak akan collapse Perlahan demi perlahan Sedikit demi sedikit Intensitasnya ditingkatkan Sampai benar-benar ditekan dengan berat Ditekan dengan berat sekali Sehingga kita bisa membuat Konsep tangan kita Ketika melakukan Qi Shao itu Menjadi tetap relax dan lentur Saya ingat dulu awal Ketika saya di presser Qi Shao sama Zivu Itu rasanya bau itu Kayak mau lepas guys Dulu kan kita tahu Qi Shao itu cuma Muter-muter tangan ya Muter-muter tangan Lembut seperti itu Ternyata tidak Orang yang melakukan Qi Shao Hanya dengan muter-muter tangan Itu pasti sebenarnya tidak ngerti Konsep tentang Qi Shao Jadi awalnya adalah kita melatih Ya bagi yang baru masuk Awalnya kita melatih struktur dulu Tanpa pressure Tanpa tekanan Kemudian dibuat Sehingga kita terbiasa Dengan konsep dinamis Dalam melatih struktur Struktur Qi Shao itu kan ada Tan Terus ada Bong Terus ada Fuk Oke Nah ketika kita bisa melatih struktur ini Dengan benar Secara konsep Dalam kondisi dinamis Baru setelah itu Pressure akan dilakukan Pertama kali dipresur sama Sifu Tadi saya bilang Bau saya rasanya kayak mau lepas Jadi ketika latihan disana Itu sampai naikin tangan Itu sampai tidak bisa Karena apa? Karena kesalahan saya Adalah menahan Pressure yang dilakukan dengan berat itu Dengan menggunakan bahu saya Ketika kita pressure dengan menggunakan Pressure itu menahannya dengan menggunakan bahu Maka yang terjadi adalah Bahu kita tidak akan kuat untuk menahan Perlahan demi perlahan Kita mulai terbiasa dengan pressure Sehingga pada akhirnya kita murni Bisa menerima pressure yang dilakukan oleh partner kita Menuju ke core muscle kita Core muscle kita itu adanya di hips Di tulang panggul Menuju ke core muscle kita Sehingga pada akhirnya ketika kita sudah terbiasa Ditekan seperti apapun cisaunya Maka yang terjadi adalah kita tetap merasa ringan Aneh ya? Jadi cisao itu terasa ringan Kalau kita sudah bisa menahan pressure yang diberikan oleh lawan Itulah kadang yang Dikatakan oleh beberapa teman-teman Yang pernah cisao dengan WSL Wing Chun Mereka akan menganggap cisao dengan orang WSL itu berat Sebenarnya bukan berat Sebenarnya kita memang mengaplikasikan konsep utama Atau tujuan utama dalam cisao Yaitu adalah menguji struktur lawan Setelah kita bisa menahan struktur Ketika kita di press Baru setelah itu kita masuk ke level yang berikutnya Nanti itu ya Kita stop disini dulu Nah kenapa harus di press gitu kan Kenapa harus di press Kita harus sadar bahwa ketika kita bertarung Itu kita tidak menghadapi kekuatan yang setengah-setengah Seperti kita latihan Kadang kalau di tempat latihan kita mukulnya cuma seadanya saja Itulah kenapa dalam kelas-kelas Wing Chun Ketika diajarkan tentang konsep bertarung Diharapkan bertarungnya itu Atau mukulnya itu diharapkan niat Sehingga pada akhirnya kita bisa mengujikan struktur kita Apakah dia collapse atau enggak Ketika kita menghadapi serangan nyata Kalau bahasa kita di CPT itu adalah Jangan kasih diskon Mukul itu enggak boleh diskon bahasanya Sehingga Objektif ini bisa tercapai Gitu ya Nah Di presser kan seperti itu kan Ketika kita di presser Kita terlatih untuk melatih tan kita dengan bagus Melatih bong kita dengan bagus Melatih fuk kita dengan bagus Melatih cat kita dengan bagus Melatih jam kita dengan bagus Dan begitu banyak yang bisa dilatih Dengan menggunakan konsep Cizau ini Itulah kenapa Sering disebut Sifu juga mengatakan Bahwa Cizau itu adalah rohnya dalam Wing Chun Karena dia jembatan terakhir Dimana Seorang praktisi Wing Chun Mencoba Menjembatani Antara konsep yang dia latih dengan pertarungan Pertanyaannya adalah Lalu apakah kalau kita bertarung Terus kita pakai Cizau gitu Sama sekali enggak guys Jadi Cizau itu sebenarnya melatih Kalau di Wing Chun itu sebut dengan triangle Atau segitiga Oke ya Jadi ketika kita melakukan konsep Cizau Ini sebenarnya kita melatih prinsip segitiga Yang ada di Konek badan kita Jadi Setiap petarung Wing Chun itu Dia tahu bahwa konsep pertahanannya Atau konsep daerah amannya Itu adalah berbentuk segitiga Di Cizau itu kita melatih Melatih konsep segitiga itu Ketika Ini segitiga gini ya guys Segitiga gini ya Nah ini Anggaplah gini ya Ketika seorang lawan itu Menyerang kita Ini dalam bertarung ya Kenapa Bagaimana menggunakan Cizau Dalam bertarungan Kita melatih segitiga Seperti ini Yang dimana ini Di tengahnya adalah Garit center kita Segitiga inilah yang dilatih Dalam Wing Chun Ketika kita melakukan konsep Cizau Maksudnya gini Ketika ada seseorang Menyerang kita dengan Serangan yang mengarah Kepada di luar garis Segitiga ini Maka segitiga ini Akan mengalihkan gaya Ke arah samping Seperti ini Ketika lawan menyerang Melebihi titik segitiga Seperti ini Di sini Terus dia menyerang Di tengah seperti ini Maka dengan konsep Cizau Dia akan membuat Gaya lawan itu Lari kesini Sebenarnya itulah Yang dilatih Dalam Cizau Di Wing Chun Oke Nah setelah kita Melatih segitiga itu Setelah kita Melatih konsep Dasarnya Bagaimana struktur itu Tidak boleh Collapse Dalam bertarung Baru disitu Kita belajar Mengenai Bagaimana mengenali Kelemahan lawan Ketika kita Mengujikan Cizau kita Disini kita mulai Belajar mengenai Konsep yang disebut Dengan Angle of attack Sudut serangan Disitu kita belajar Bahwa Wing Chun itu Sebenarnya Bukan bela diri Bertahan Bahkan dalam Cizau Disaratkan Ketika kita Melihat ada Celah yang Celah yang Collapse Dari yang namanya Konsep lawan Dari struktur lawan Maka Serangan itu Harus langsung terjadi Jadi Jadi kita Bukan cuma Muter-muter Kita Mengujikan Struktur kita Sendiri Kita Mengujikan Struktur lawan Dan ketika Lawan Collapse Kita langsung Masuk Dan Melakukan serangan Sehingga Pada akhirnya Lawan Tidak bisa Berkutik Nah Konsep ini Juga Yang digunakan Dalam pertarungan Ketika kita Terbiasa Memahami Tentang Konsep Tangan Konsep Konsep Struktur Mekanis Lawan Atau Struktur Konsep Mekanis Tubuh Manusia Ketika kita Berhadapan Dengan lawan Kita sudah bisa Secara otomatis Itu normal Sekali Ketika kita Terbiasa Dengan Cizau Maka Yang terjadi Adalah Ketika kita Berhadapan Dengan lawan Kita langsung Bisa melihat Kira-kira Kita harus Menyerang Dari sudut Yang mana Oke Sehingga Pada akhirnya Cizau Ini menjadi Sebuah Tools Yang sangat Bermanfaat Jadi Kalau Anda lihat Di Jerry Yung Juga menceritakan Bahwa Cizau Itu Melatih Kita Untuk Line of Attack Mencari Sudut Atau Garis Untuk Menyerang Dan sehingga Pada akhirnya Kita bisa Menggunakan Tenaga lawan Untuk Menyerang Lawan Jadi Itu Sederhananya Jadi Tujuannya Bukan untuk Muter-muter Tangan Jadi Cizau pun Itu sebenarnya Ada tahapannya Nah Kapan Kapan Cizau Diajarkan Gitu Kan Orang Sering Nanya Cizau Itu Diajarkan Kapan Cizau Itu Biasanya Diajarkan Setelah Kita Menyelesaikan Pembelajaran Yang namanya Siunimta Itu Konsep Dasar Cizau Baru Diajarkan Kemudian Akan Berlanjut Sampai Dengan Kita Nanti Selesai Belajar Wing Chun Nah Apa saja Yang dipakai Dalam Cizau Yang pertama Yang paling penting Dalam Cizau Itu Adalah Mindsetnya Dia harus Tenang Seperti itu Terus Berikutnya Yang kedua Adalah Kita harus Memperhatikan Benar-benar Struktur Yang kita Gunakan Dalam Melakukan Konsep Cizau Yang paling Penting Yang paling Sering Salah Dalam Cizau Itu Adalah Konsep TAN Oke Konsep TAN Itu Paling Sering Sekali Salah Dengan TAN Yang Salah Jadi Sebagian Besar Orang Melakukan TAN Zau Itu Dengan Sudut Yang Mengarah Ke Senter Lawan Seperti Ini Ketika Kita Melakukan TAN Zau Dengan 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 Sudut Dari Siku Kepergelangan Tangan Ke Ujung Kelapak Tangan Ini Mengarah Ke Senter Lawan Itu Justru Akan Membuat Lawan Dengan Mudah Sekali Menyerang Langsung Aduh Inilah Sebagian Mesan Yang Dilakukan Sebagian Sebagian Praktisi Wing Chun Sehingga Pada Akhirnya Cizownya Mudah Sekali Diserang Oleh Lawan Ketika Tangan Kita Mengarah Ke Senter Lawan Maka Yang Terjadi Adalah Ketika Tangan Lawan Di Sebelah Seberang Kita Melakukan Konsep Fuxao Yang Benar Maka Dia Akan Langsung Bisa Merasakan Bahwa Ada Lobang Yang Bisa Digunakan Untuk Memukul Ini Kesalahan Paling Pertama Yang Sering Dilakukan Oleh Wing Chun Sehingga Kita Sering Sekali Saya Atau Member Juga Sering Ketika Bertemu Dengan Orang Lain Dan Melakukan Konsep Cizau Kadang Kita Merasa Gak Enak Karena Apa Karena Ketika Tanya Zala Sekali Muter Penis Sebenarnya Bisa Masuk Cuma Kan Gak Enak Gitu Pernah Dapat Cerita Dari Selah Teman Tidak Bisa Sebut Nak Pernah Didatangin Oleh Salah Seorang Praktisi Wing Chun Yang Lain Ketika Dia Cizau Kemudian Dia Serba Salah Dia Cerita Sama Saya Jadi Serba Salah Saya Tanya Serba Salah Gimana Ini Orang Kan Tamu Datang Ketempat Kita Ingin Tahu Tentang Cizau Seperti Apa Katanya Beliau Sudah Bisa Cizau Ketika Dicoba Bersentuhan Tangan Strukturnya Sama Sekali Tidak Bisa Menjaga Sistem Atau Badannya Untuk Tidak Terkena Oleh Pukulan Strukturnya Kosong Kalau orang Bilang Dan Itu Dimulai Dari Tan Zau Yang Salah Ketika Tan Zau Salah Ketika Puter Dari Fuk Atas Kemudian Fuk Bawa Ini Sudah Pasti Bisa Kena Pukul Pasti Jawabannya Sehingga Yang Pertama Kali Sering Salah Ketika Melakukan Wing Chun Itu Konsep Tan Zau Yang Nomor Dua Konsep Yang Sering Salah Yang Nomor Dua Itu Adalah Bong Zau Sebagian Besar Orang Melakukan Bong Zau Dengan Prinsip Kotak Prinsipnya Adalah Kotak Maksudnya Prinsip Kotak Itu Adalah Ketika Kita Melakukan Bong Zau Dari Bahu Kepergelangan Tangan Itu Lurus Menuju Bahu Lawan Ketika Strukturnya Lurus Seperti Itu Maka Yang Kita Dapatkan Itu Adalah Sistem Bong Zau Yang Bersifat Kotak Sistem Bong Zau Bersifat Kotak Ketika Struktur Bong Zau Bersifat Kotak Maka Yang Terjadi Adalah Ketika Di Pressure Maka Yang Terjadi Adalah Bong Yang Akan Collapse Oke Karena Pressure Dalam Cizau Ketika Pada Kondisi Fuk Atas Dan Lawan Ngebong Itu Tidak Ditekan Pelan Pelan Langsung Dihentakkan Seperti Itu Sehingga Terjadi Adalah Dia Pasti Collapse Atau Yang Kedua Adalah Bong Dengan Posisi Seperti Itu Semakin Lama Ditekan Semakin Keras Semakin Lama Ditekan Semakin Keras Yang Terjadi Bahunya Langsung Akan Pegel Tiga Kali Empat Kali Putaran Bong Sudah Pasti Berantakan Berikutnya Adalah Fuksaunya Fuksau Juga Sering Terjadi Kesalahan Fuksau Fuksau Yang Benar Itu Tidak Mesti Harus Menekuk Seperti Ini Seperti Itu Dan Juga Tidak Mengunci Dimana Mana Jadi Fuksau Dia Hanya Murni Sikunya Turun Kemudian Satu Pergelangan Langan Bawa Itu Mengarah Ke Senter Lawan Bila Itu Dilakukan Lawan Sudah Merasa Bahwa Tanya Yang Berhadapan Dengan Fuk Itu Sama Sekali Tidak Bisa Masuk Sehingga Ketika Konsep Konsep Ini Diterapkan Dengan Benar Maka Yang Terjadi Adalah Ketika Rolling Ataupun Kita Akan Merasa Bahwa Sebenarnya Tidak Ada Cerah Yang Bisa Masuk Padahal Cisaunya Terbuka Nah Inilah Realita Yang Terjadi Dengan Cisao Nah Terus Kita Lanjut Lagi Ini Bahan Lagi Tentang Cisao Yang Mau Nanya Silahkan Nah Ini Konsep Yang Terjadi Dengan Cisao Dalam Wing Chun Nah Sebagian Besar Orang Tidak Bisa Menjembatani Bagaimana Cisao Ini Bisa Diterapkan Dalam Pertarungan Kenapa? Karena Tidak Pernah Dilatih Caranya Bertarung Oke Jadi Ketika Kita Bicara Dengan Tentang Cisao Ini Yang Jelas Adalah Kita Selalu Bagaimana Caranya Kita Menjaga Struktur Kita Sehingga Segitiga Ini Itu Bisa Tetap Terjaga Dengan Baik Oke Nah Ketika Itu Dilakukan Dengan Konsep Cisao Seperti Itu Maka Yang Terjadi Adalah Struktur Kita Diserang Dari Mana Saja Kita Tidak Akan Kita Tidak Akan Terima kasih Kita Tidak Akan Bisa Collapse Lalu Apakah Cisao Itu Bertujuan Untuk Menunggu Serangan Maka Jawabannya Adalah Tidak Cisao Itu Tujuannya Justru Adalah Mencari Celah Untuk Menyerang Bukan Menunggu Serangan Karena Dalam Bertarung Lebih Baik Kita Menyerang Duluan Daripada Kita Diserang Kalau Kita Melihat Lawan Itu Strukturnya Tidak Bagus Langsung Serang Dengan Menggunakan Konsep Ming Chun Kita Jadi Cisao Itu Bukan Latihan Counter Attack Justru Cisao Itu Mengajarkan Kita Untuk Selalu Melihat Celah Dalam Menyerang Jadi Ketika Kita Cisao Kita Pun Kita Muter Seperti Ini Kita Muter Seperti Ini Dan Ketika Kita Melihat Struktur Lawan Itu Langsung Collapse Maka Yang terjadi Adalah Kita Langsung Boom Serang Boom Serang 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 Dan Serang Itu Juga Yang Digunakan Ketika Kita Bertarung Jadi Kita Menciptakan Sudut Serangan Dan Setelah Itu Ketika Serangan Kita Pertama Tidak Berhasil Kita Bisa Langsung Merubah Serangan Kita Menjadi Pola Yang Berbeda Itu Yang Diajarkan Oleh Cisao Bukan Melatih Bukan Melatih Kepekaan Tangan Bukan Melatih Rekla Bukan Cuma Itu Kita Melatih Bagaimana Kita Melakukan Proses Serangan Secara Alami Secara Alam Bawah Sadar Secara Reflex Melalui Sudut Yang Kita Lihat Ketika Kita Melihat Struktur Lawan Begitu Juga Dengan Cisao Ketika Kita Roll Seperti Ini Terus Kita Melihat Sepertinya Lawan Ini Struktur Tannya Lemah Maka Yang Terjadi Adalah Langsung Pukul Setelah Satu Kali Pukul Masuk Beberapa Kali Sehingga Dengan Kebiasaan Yang Seperti Itu Yang Terjadi Adalah Ketika Kita Fight Ketika Lawan Pukul Seperti Kita Langsung Tahu Kita Bisa Pakai Cet Langsung Pukul Dengan Menggunakan Series Yang Biasa Kita Gunakan Dalam Cisao Jadi Bukan Latihan Motor Tangan Sehingga Prinsipnya Yang Biasa Kita Lakukan Maka Kalau Orang Tanya Di Klasifu David Apakah Cisao Itu Menjadi Menutama Maka Jawabannya Adalah Tidak Cisao Itu Hanya Dilakukan Di Sepertiga Waktu Terakhir Yang Sebelumnya Kita Akan Melatih Banyak Sekali Seris Pola Gerakan Serangan Lawan Yang Nanti Terakhir Itu Adalah Di Cisao Atau Dibalik Kita Latihan Cisao Dulu Setelah Itu Nanti Kita Membedah Bagaimana Konsep Yang Baru Dilatih Dalam Cisao Itu Digunakan Dalam Pertarungan Nyata Karena Ini Sangat Relevan Sekali Karena Ini Sangat Nyata Sekali Ingat Dalam Wing Chun Itu Kita Tidak Boleh Membiarkan Lawan Itu Lari Karena Wing Chun Itu Pertarungan Jarak Dekat Sehingga Bagaimana Kita Merespon Dalam Kondisi Dekat Seperti Ini Itu Sangat Menentukan Kemenangan Kita Dengan Cepat Atau Tidak Sehingga Cisao Itu Cuma Main Memang Cisao Itu Ada Tools Bukan Untuk Bertarung Sehingga Orang Bilang Sering Kita Bercanda Gini Kalau Kita Bilang Kita Latihan Cisao Kan Untuk Cisao Bukan Kita Latihan Cisao Untuk Menjembatani Menuju Pertarungan Makanya Kalau Kita Lihat Kalau Teman Lihat Dalam Di Video Video Di Youtube Juga Banyak Dalam Konsep WSL Ketika Kita Cisao Cisao Ini Cuma Masuk Tangan Awal Berikutnya Bagaimana Kita Fight Dengan Menggunakan Konsep Cisao Yang Benar Dimana Konsep Tangan Mengalir Seperti Ini Itu Adalah Berasal Dari Cisao Yang Kita Latih Bahkan Ketika Tangan Tidak Tidak Menempel Lagi Berarti Sudah Bukan Cisao Ini Akan Tetap Dilanjutkan Sampai Kapan Sampai Lawan Itu Benar Benar Mati Mati Gaya Atau Mati Langkah Jadi Cisao Itu Hanya Bisa Berhenti Kalau Lawan Sudah Mati Langkah Jadi Bukan Main Pukul Pukulan Justru Di Cisao Ini Kita Belajar Bagaimana Mencari Sudut Serangan Kalau Bahasa GD Level 1 Bagaimana Kita Menyerang Lawan Bagaimana Kita Mencari Sudut Untuk Menyerang Lawan Kemudian Yang Nomor 2 Bagaimana Kita Mengalihkan Atau Mengontrol Lawan Dengan Menggunakan Cisao Sehingga Ketika Kita Bisa Kontrol Lawan Maka Sudut Serangan Kita Akan Jadi Jauh Lebih Enak Kemudian Yang Ketiga Bagaimana Kita Menggunakan Tenaga Itu Dan Mengembalikan Kepada Lawan Dan Ini Hanya Bisa Dilakukan Dengan Menggunakan Konsep Cisao Jadi Buat Teman Teman Yang Masih Berpikir Cisao Itu Adalah Struktur Kita Menguji Struktur Sendiri Sehingga Struktur Kita Dalam Menghadapi Kondisi Apapun Dia Tidak Akan Bisa Collab Dipukul Dia Akan Diem Seperti Kemudian Yang Kedua Kita Belajar Mempressure Lawan Sehingga Lawan Akan Selalu Mendapat Konstant Pressure Dari Lawan Tangan Kita Sehingga Pada Akhirnya Ketika Kita Bertarung Melawan Orang Lain Melawan Di Jalanan Bahasanya Yang Terjadi Adalah Ketika Lawan Menyerang Dia Tidak Akan Bisa Menyerang Kita Karena Tangan Kita Tidak Akan Bisa Collabs Ketika Dipressure Dengan Kondisi Apapun Dan Berikutnya Ketika Kita Melakukan Serangan Balik Maka Lawan Akan Merasa Terpress Yang Luar Biasa Pukulan Wing Chun Itu Kalau Bisa Dikatakan Itu Berat Sekali Sangat Berat Sekali Ketika Dilakukan Dengan Konsep Yang Benar Seperti Yang Kemarin Sempat Kita Bahas Di KO Punch Efeknya Sangat Berat Sekali Sehingga Ketika Lawan Terkena Pukulan Wing Chun Dia Pasti Akan Miring Kesamping Nah Ketika Dia Sudah Miring Kesamping Disitulah Kita Bisa Menciptakan Sudut Serangan Itu Sebenarnya Fungsi Utama Dari Cisau Jadi Bagaimana Kita Menjaga Struktur Kita Dan Bagaimana Kita Membuat Collab Struktur Lawan Dan Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Membuat Seris Gerakan Yang Dimana Gerakan Itu Terjadi Dalam Posisi Jarak Dekat Jadi Kita Tidak Boleh Biarin Lawan Itu Lari Kita Tidak Seperti Bela Diri Jarak Jauh Lari Justru Enggak Justru Dalam Wing Chun Kita Harus Tarik Lawan Kita Ketengah Tarik Kedalam Kita Sehingga Kita Bisa Gunakan Kedekatan Kedekatan Posisi Kita Dengan Lawan Kita Untuk Menghajar Dia Sehingga Dia Tidak Lari Dan Itu Hanya Bisa Ketika Kita Melakukan Cizau Jadi Sekali Lagi Guys Cizau Itu Bukan Hanya Sekedar Motor Motor Tangan Kalau Cizau Tidak Berat Tidak Pernah Dites Struktur Dengan Bagus Jadi Kita Akhirnya Tidak Pernah Tahu Ketika Dipukul Dengan Tenaga Yang Besar Oleh Lawan Kita Tidak Pernah Tahu Tangan Kita Collaps Ata Enggak Dengan Constant Pressure Yang Dilakukan Dalam Cizau Membuat Kita Menjadi Sangat Yakin Dan Juga Pede Bahwa Struktur Kita Diserang Apapun Tidak Akan Ternah Collaps Lalu Cizau Itu Nyerangnya Ketengah Bagaimana Kalau Orang Nyerangnya Dari Samping Cizau Itu Ketengah Gimana Orang Menyerang Dari Samping Justru Dengan Cizau Ini Kita Bisa Meutilize Yang Namanya Sudut Center Yang Ada Di Lawan Ingat Segitiga Tadi Yang Saya Bilang Bahwa Cizau Itu Tujuannya Menjaga Segitiga Ini Ketika Orang Menyerang Dari Samping Anggaplah Menyerang Dari Sini Biasanya Dengan Hook Atau Pukulan Jab Dari Samping Seperti Itu Berarti Dia Sedang Menyerang Gerakan Seperti Ini Menjaga Struktur Seperti Ini Dan Orang Menyerang Dari Samping Ada Dua Hal Yang Bisa Saya Lakukan Kalau Saya Orang Yang Masih Setengah Pede Maka Yang Terjadi Adalah Tangan Ini Akan Masuk Akan Menangkap Akan Mengalihkan Gaya Tangan Yang Menyerang Saya Dan Ini Akan Langsung Memukul Namun Ketika Saya Pede Orang Menyerang Dari Saya Saya Jauh Daripada Sudut Tengah Jadi Sudut Miring Ini Pasti Lebih Jauh Daripada Sudut Tengah Sehingga Kita Biasa Meutilize Central Dalam Cizau Ketika Orang Menyerang Dari Samping Kita Lakukan Itu Hanya Ghost Ghost Dan Hebatnya Lagi Adalah Ini Human Structure Ketika Orang Memukul Itu Jarang Sekali Bisa Menggerakkan Badan Jadi Ketika Dia Memukul Itu Biasanya Kondisi Kepala Dan Badan Itu Berada Pada Posisi Yang Sama Sehingga Ketika Dia Memukul Seperti Ini Kepalanya Pasti Tidak Bergerak Beda Dengan Ketika Dia Kondisi Diam Seperti Kita Pukul Dia Bisa Kekanan Bisa Kekiri Dan Sebagainya Tapi Ketika Dia Kondisi Mukul Yang Terjadi Adalah Kepalanya Badanya Pasti Tidak Bergerak Karena Semua Konsentrasi Tenaga Berada Di Tangan Sehingga Yang Kita Ketika Dia Menyerang Adalah Kita Akan Langsung Arahkan Itulah Kenapa Prinsip Wing Chun Disebut Dengan Lin Siu Dai Da Bertahan Dan Menyerang Terjadi Secara Bersamaan Jadi Tidak Ada Tangkis Serang Tangkis Serang Tangkis Serang Itu Tidak Ada Yang Ada Ketika Lawan Menyerang Kita Langsung Satu Serangan Tangkis Dan Nyerang Itu Terjadi Secara Bersamaan Itu Fungsi Dari Cizau Oke Jadi Kalau orang Bilang Cizau Itu Tidak Bermanfaat Atau Cizau Itu Hanya Main Main Mungkin Masalahnya Mungkin Anda Yang Tidak Faham Tentang Cizau Itu Seperti Apa Atau Yang Kedua Mungkin Anda Salah Cari Terbutuhan Oke Oke Guys Nggak Kerasa Udah Jam Di Luar Biasa Oke Guys Jadi Itu Sedikit Tentang Cizau Next Time Kita Akan Bedah Lebih Dalam Lagi Tapi Minimal Pada Akhirnya Kita Faham Bahwa Cizau Itu Adalah Jembatan Kita Menuju Pertarungan Bukan Main Main Justru Malah Kalau Kita Minta Latihan Eh Kita Coba Cizau Justru Malah Kita Cizau Itu Bukan Hanya Untuk Cizau Cizau Itu Dilakukan Untuk Jembatan Kita Menuju Pertarungan Sehingga Ketika Cizau Terjadi Terus Tangan Lepas Dan Melanjutkan Pertarungan Melanjutkan Sparringnya Itu adalah Normal Justru Disitu Kita Melatih Bagaimana Cizau Kita Yang Biasa Kita Lakukan Itu Bisa Digunakan Dalam Pertarungan Oke Guys Mudah-mudahan Yang sedikit Ini bisa Jadi Sebuah Pencerahan Buat Teman-teman Bahwa Cizau Itu Bukan Hanya Masalah Muter-muter Tangan Sering Kita Lihat Cizau Itu Muter-muter Tangan Atau Tidak Ada Tenaganya Sama Sekali Maka Yang Anda Lakukan Itu Sedang Salah Saya Masih Teringat Ketika Dulu Kita Pernah Buat Yang Namanya Open Door Ada Open Door Kemudian Salah Satu Peserta Yang Minta Cizau Kepada Salah Satu Member Kita Terus Saya Bilang Sama Member Ketika Beliau Izin Sama Saya Saya Bila Saya Cuma Bila Jangan Dipukul Saya Cuma Katakan Satu Pada Member Kita Untuk Jangan Dipukul Karena Mereka Adalah Tamu Kita Kita Membuka Acara Open Door Mereka Tamu Kita Saya Bilang Sama Satu Member Itu Tolong Jangan Dipukul Udah Layannya Aja Tapi Jangan Dipukul Nah Ketika Cisau Itu Terjadi Dan Member Kita Benar Tidak Melakukan Pukulan Terhadap Terhadap Peserta Tersebut Justru Malah Anehnya Peserta Tersebut Justru Malah Mulai Ngajarin Guys Ini Luar Biasa Ngajarin Dengan Senyum Senyum Menang Kemudian Salah Member Membisikkan Di Telinga Saya Mengatakan Itu Kok Sepertinya Malah Ngajarin Oke Kalau Begitu Setelah Itu Saya Datang Kesana Saya Coba Perhatikan Sebentar Memang Benar Terlihat Bahwa Salah Satu Peserta Itu Justru Malah Sedang Ngajarin Member Kita Kemudian Saya Interrupt Dan Saya Oh Sudah Bisa Cisao Kita Cisao Ternyata Ketika Kita Cisao Semuanya Bobol Tannya Bobol Bong Bobol Fuk Bobol Empat Kali Saya Hanya Serangan Masuk Satu Dar Masuk Dua Terang Di posisi Serangan Yang Paling Standar Dalam Cisao Itu Tidak Bisa Menahan Karena Apa Karena Saya Bila Strukturnya Salah Strukturnya Salah Itu Dimulai Dari Pemahaman Konsep Yang Salah Jadi Kalau Anda Pingin Bisa Cisao Dengan Bagus Back to Basic Perbaikin Semua Konsep Dasarnya Sehingga Anda Disiplin Karena Tidak Perlu Bisa Cepat Cisao Cisao Itu Tujuannya Sebenarnya Adalah Untuk Mengetes Struktur Jadi Kalau Tes Atau Ujian Itu Kan Biasanya Setelah Ada Belajar Setelah Kita Faham Belajar Dengan Bagus Sudah Yakin Bahwa Kita Bisa Baru Kita Ujian Kan Gitu Biasanya Karena Kalau Enggak Pasti Gagal Jadi Itulah Fungsi Cisao Nah Peserta Ini Ketika Kita Ujikan Semuanya Tekniknya Zong Zero Benar Sehingga Saya Tanya Mau Coba Lagi Ketika Dia Bila Enggak Maka Baru Saya Jelaskan Bahwa Apa Yang Anda Pelajarin Semuanya Itu Salah Mungkin Keliatannya Agak Menyinggung Perasaan Guys Cuma Ini Realita Yang Harus Kita Sampaikan Kenapa Kita Sampaikan Kayak Gini Guys Karena Kita Tidak Tega Ini Bangsa Kita Ini Keluarga Kita Ini Saudara Saudara Kita Setan Air Indonesia Kalau Anda Salah Dalam Belajar Wing Chun Mungkin 10 tahun Anda Akan Sia Saya Ingat Sifu Saya Juga Cerita Bahwa Beliau Sempat Tersesat Selama 10 Tahun Semudian Pada Akhirnya Bertemukan Yang Namanya Wong Shondong Atau WSL Beliau Bolak Balik Australia Hong Kong Guys Jadi Kalau Orang Bilang Wah Di Tempat Saya Gak Ada Yang Dekat Latihan Wing Chun Yang Namanya Guru Harus Dicari Saya Pun Sampai Hari Ini Sejak Tahun 2016 Bolak Balik Jakarta Malaysia Kalau Orang Bilang Misalnya Ada Yang Tinggal Makanya Saya Sering Bercanda Di Kelas Itu Kalau Ada Orang Bilang Rumah Di Bogor Kejauhan Ada Kelas Di Bogor Biasanya Kadang Kalau Saya Lagi Iseng Saya Balas Saya Balas Cek Beliau Dengan Mengatakan Bogor Jakarta Itu Masih Saya Jakarta Malaysia Oke Guys Jadi Inilah Seputar Tentang Cizau Dan Bagaimana Fungsi Cizau Ini Dalam Pertarungan Jadi Cizau Itu Bukan Cuma Muter Tangan Tapi Bagaimana Kita Melatih Struktur Kita Mengujikan Struktur Lawan Dan Bagaimana Kita Mencari Sudut Serangan Yang Tepat Sehingga Ketika Kita Bertarung Di Jalanan Kita Sangat Mudah Melihat Struktur Lawan Yang Lemah Menggunakan Series Of Attack Sehingga Kita Dengan Mudah Melumpuhkan Lawan Dan Memastikan Yang Terakhir Adalah Struktur Kita Tidak Akan Collapse Ketika Menghadapi Tekanan Seberat Dan Sekeras Apapun Terakhir Saya Ingatkan Lagi Kata Sifu David Bahwa Pemenang Dalam Bertarung Dalam Wing Chun Cizau Atau Gosao Dalam Wing Chun Itu Biasanya Bukan Yang Paling Hebat Tapi Siapa Yang Dan Konsep Wing Chun Yang Disiplin Ini Banyak Sekali Diujikan Dalam Cizau Oke Guys Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Kita Akan Ketemu Lagi Hari Kemis Jadi My WSL Wing Chun Journey Akan Ada Setiap Selasa Kemis Dan Sabtu Hari Kemis Tema Kita Adalah Wing Chun Versus Barbel Gym Banyak Orang Yang Bilang Orang Latihan Wing Chun Tidak Boleh Ngegym That's Rubbish Itu Bohong Wing Chun Itu Boleh Ngegym Siapa Bila Tidak Boleh Ngegym Hari Kemis Kita Akan Bahas Komplet Semuanya Tentang Bagaimana Ngegym Ngegym Orang Wing Chun Saya Aja Ngegym Guys Oke Bagi Teman Teman Yang Sudah Melewatkan Video Ini Dalam 1x24 Jam Video Ini Sudah Akan Ter Terupload Di channel Youtube Kami Combat Wing Chun Kita Juga Punya Forum Telegram Bagi Teman Teman Yang Ingin Diskusi Bersama Kami Forum Telegram Kita Namanya CVT Diskusi Wing Chun Dapat Menghubungi Nomor Yang Ada Nomor 0819 Ada Nomor Silahkan Hubungi Dan Japri Kesana Bisa WA Bisa Telegram Bilang Saya Ingin Masuk Dalam Forum Diskusi Sehingga Kita Bisa Bersama Sama Oke Mas Martinus Sama Sama Oke Mas Nuki Sehingga Kita Bisa Bersama Sama Mendalami Sistem Yang Sangat Unik Sangat Menarik Dan Sangat Kita Cintai Bersama Sampai Ketemu Lagi Hari Kemis Stay Safe Stay Home Tetap Berpikir Yang Positif Maju Wing Chun Yang Ada Di Indonesia Semangat Bye Semuanya